Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta sejumlah satuan kerja perangkat daerah bekerja sesuai prosedur dan kembali melakukan pengecekan ulang terhadap izin sejumlah kafe yang dikeluhkan keberadaannya oleh warga di kawasan Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasalnya Prasetyo merasa tidak puas dengan laporan hasil temuan di lapangan pada mediu November lalu. Sejumlah warga menyampaikan keluhannya terkait keberadaan kafe-kafe yang menyebabkan terjadinya kemacetan, kebisingan, dan limbah di saluran pembuangan. Kemacetan terjadi lantaran kafe-kafe tersebut tidak memiliki lahan parkir sehingga banyak mobil dan motor yang parkir di trotoar. Namun laporan hasil temuan di lapangan dalam audiensi lanjutan dengan sejumlah SKPD di gedung DPRD Senin 16 Januari 2024 mengungkapkan bahwa kafe-kafe yang dimaksud tidak menjual minuman keras, merasa tidak subtantif dengan persoalan yang ada, Prasetyo menyatakan akan kembali mengundang seluruh SKPD terkait untuk memperbaharui laporan pada Senin pekan depan. Saya minta pertanggung jawabannya, kesimpulannya. Besok hari sering wali kota kepala dirasai saya ulang, hadir disini. Tidak boleh diwakili. Tidak boleh diwakili. Supaya apa? Ketegasan dari perumahan pengusaha, itu dapat perlindungan yang jelas. Jangan saya belokin, menanggir si penghuni, terus saya belah si pengusaha. Begitu ya, sebaliknya saya belah pengusaha, gak belah penghuni, kan repok jadi. Tolong sampaikan kepada kemarin diras, wali-wali-wali seluruh. Sementara itu Wahyono, salah satu warga di Jalan Tulodong mengatakan, dengan menjamurnya pelaku usaha di kawasan perumahan miliknya, sangat mengganggu ketentraman warga sekitar. Sehingga warga meminta agar dilakukan penutupan kafe-kafe yang berada di perumahan tersebut. Kita sudah jelas, harus dihutup kafe itu. Karena tidak ada jalan lain, jalan itu tidak memungkinkan. Itu jalan 5,5 meter yang dua arah, satu berhenti, satu ini. Itu semua warga yang mungkin buru-buru harus ke kantor, yang terlambat, semua. Gak bisa itu. Jadi kafe harus tutup. Kuma Sekretariat DPRD DKI melaporkan.